Bismillahirrahmanirrahim Pertambangan-pertambangan itu seharusnya tidak dimiliki pribadi Nah bagaimana ketika ada perusahaan besar menguasai satu pertambangan Ini kan sebenarnya penjajahan Negeri kita boleh jadi tidak dijajah secara fisik Tapi dijajah secara ekonomi Dijajah secara eksploitasi sumber daya alam Kalau bukan kita anak bangsa ini Siapa yang akan memerdekakan negeri ini dua kali Di santri harus punya wawasan kebangsaan juga Bagaimana kemudian Indonesia benar-benar menemukan kemerdekaannya Kalau kita berdaulat dengan kedaulatan yang sesungguhnya Kita ini bisa mengatur kebijakan ekonomi dunia Orang luar akan mengambil bahan-bahan pertambangan kita Kita punya aturan Tapi hari ini diplomasi itu masih Belum menguntungkan negeri kita Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin yang Diberi pertolongan oleh Allah Diberi kekuatan kemenangan Untuk agama manusia dan bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya